Bagaimana bang terkait laporan malam ini, pasal apa yang dilaporkan dan apa alasannya? Pada malam hari ini, alhamdulillah laporan kita sudah diterima oleh Bolda Metro Jaya terkait diduga pasal 335 ya, pengancaman dengan kekerasan. Artinya ada dengan pelapor ini bernama Putri, salah satu ekstim dari selegram tersebut, dia melaporkan bahwa di hari Sabtu kemarin mendapat tekanan dari diduga juga orang dari selegram tersebut. Jadi dia merasa terganggu dengan rumahnya, didatangi beberapa kali, bahkan sampai tengah malam, yang intinya adalah mereka itu memaksa untuk ekstim ini menandatangani suatu surat pernyataan untuk ekskaryawan. Jadi tadi LP kita sudah diterima dengan baik, pasal 335 yang ditunjukkan ke luar sana. Oke bang, Putri ini disuruh menandatangani surat apa bang kalau boleh tahu? Itu suatu surat pernyataan ekskaryawan ya, artinya bahwa ini diselesaikan secara, artinya sudah clear lah, seperti itu. Tapi ekstim ini tidak mau menandatangani hal tersebut, karena dibawa presur, seperti itu. Mungkin awalnya apa sih bang sampai bisa terjadi pengancaman itu, awalnya kejadian mereka sampai dihancaman? Jadi awal mulanya mungkin beberapa hari yang lalu kita sudah tahu semua ya, di Twitter bahwa ada beberapa orang yang ekstim dari selegram ini, gajinya tidak dibayarkan secara full ataupun tepat waktu, seperti itu. Nah itu awal mulanya, kenapa ini bisa keblok up, kejadian media sosial. Jadi karyawan ini merasa haknya itu tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang disepakati di awal. Jadi misalnya, beliau ini kerja November 2022, tapi baru menerima gaji ada yang di bulan Januari 2023. Nah sebagai karyawan yang merasa sudah bekerja, tapi gajinya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang disepakati ya, mereka mencurahkan itu di Twitter tersebut lah, ini yang menjadi viral awalnya. Oke, dugaan pengancamannya itu seperti apa sih bang? Ada sekitar 11 orang ya, 11 orang dengan bervariasi gaji, ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, itu juga ada dengan dukungan 2 sistem shift, terus ada 2 tim, itu Dubai sama Jakarta, dan juga dijanjikan bonus juga. Jadi karyawan merasa haknya tidak diberikan, mereka mencoba mencurahkan lewat Twitter, itu pun tidak lewat akun mereka, ya lewat akun Twitter lain. Oke, tapi benarkah tidak ada rasa kemanusiaan ketika bekerja dengan selebriamer inisial seperti ini Pak? Kalau dari pengakuan ekstrimnya mereka sih, ada beberapa hal ya, memang benar hal tersebut, kalau yang saya lihat di media, ada yang katanya dikasih nasi basi lah, air minum sisa lah, itu yang kita lihat ya. Kalau yang hari ini datang, adakah mendapat perlakuan tidak mengenakan atau tidak mengenakan? Kalau hari ini tidak sih, hari ini lebih terfokus kepada presur yang didatangi oleh orang dari selegram tersebut, karena dia merasa terganggu ya. Dari mana, maka presurnya seperti apa Pak? Ya presurnya di, kayak apa ya, kayak mungkin semacam matel ya dipantengin gitu, rumahnya dari pagi sampai malam, seperti itu oleh orang yang diduga suruhan dari selegram tersebut gitu. Jadi beliau juga merasa ketakutan di rumah gitu, warga sekitar bersama. Soalnya dari 11 orang semuanya mengalami demidasi serupa? Enggak, hanya ada beberapa orang saja, seperti itu. Bang, ini kan kejadiannya udah dari tahun kemarin dan udah dibayarkan di awal tahun ini, kenapa baru, sekarang sih mereka mungkin ada alasan dari mereka yang lain akun sendiri gak sih? Kalau dari mereka sih alasannya ya satu, menunggui tiket bag dari pihak sana, ya kan begitu kan. Maksudnya mau dibayarkan apa enggak, karena dari pihak sana itu hanya menjanjikan gitu. Pulang dari Dubai, gue bayar gaji lu. Ternyata tidak dibayar juga, seperti itu. Jadi mereka ini sampai akhirnya ada yang resign juga dengan sendirinya, ya sudah gitu. Bang, saya garis bawahi Bang, tadi kan bilang November baru dibayar Januari, kan? Nah, ini yang belum dibayarkan itu gaji yang mana, Bang? Ini kan saya garis bawahi. Iya, gaji Novembernya, gaji Novembernya. Justru Januari itu gaji untuk yang dia kerja November ke Desembernya, seperti itu. Terus sesudah itu gaji apa lagi yang tidak dibayarkan? Yang belum dibayarkan itu apa, Bang? Ada bonus, bonus yang dijanjikan, sekian persen gitu, ada sih. Atau untuk lebih jelasin ada kok, ekstrimnya, ada, ada yang ini, karyawannya juga ada. Bang Marlon, sebelumnya kan sempat viral juga itu ya, di TikTok karena mereka upload tentang gajinya yang tertahankan itu. Iya, kecil. Apakah dari situ akhirnya mereka mengirimkan teror-teror seperti itu? Kalau awal mulai sih bisa jadi dari seperti itu, cuma disini ketidakpuasan ekstrimnya mereka sih. Karyawan ini yang kok sistem gajinya seperti ini gitu loh, maksudnya mereka udah kerja, mereka udah ngikutin pengaturan shift-nya, segala macam, tapi kok sistem penggajiannya seperti ini gitu. Jadi dia melakukan kecewaannya oleh Twitter, nah dari pihak Selegramnya tidak terima, akhirnya itulah yang mereka lakukan. Mbak Pe, izin boleh ada yang bernama Mbak Pe untuk sedikit komentar? Itu mungkin sedikit aja. Berapa yang belum dibayarkan mungkin total uang dari korban, Mbak? Salah satu aja, Bang. Maju, Bang. Kedepan, Bang. Maju, Bang. Yang bonus ada berapa gitu mungkin gajinya. Sedikit aja, satu pernyataan. Seru maju, Bang. Memenangkan aja untuk menangkan. Tenang aja, tenang, Mbak. Tenang, Mbak. Tenang, tenang. Ada, ada kita semua di jatuh? Tidak, nanti kita ya, Mbak. Iya. Jadi, emang, kita itu kan kerja dari awal sampai 5 Februar. Dari 1 Februar itu harusnya bayar gaji. Yuk, mau dibayar. Tapi kita baru ke 15-15 tahun itu, setanggal 18-18 di September. Jadi, untuk gaji setanggal 1-17-nya itu yang belum dibayarkan. Dan juga ada beberapa ekstrim yang juga dijanjikan bonus 1-15 juta. Tapi sampai sekarang belum dibayarkan. Itu ada perjanjian tertulisnya gak sih, Mbak? Untuk memberikan bonus dan segala macam. Atau hanya sekitar perjanjian? Kita gak ada kontrak kerja dari awal. Kita minta kontrak kerja tapi kayak yaudah. Gak ada. Bungunya gak ada kontrak kerja. Itu kerjanya di sana, ngapain aja sih? Pertanyaan, itu tugas geobesnya gitu. Di geobesnya ya, kita izinkan konten. Yang menurutkan, yang menurutkan. Bang, izin bang. Ini kan sudah dapuk pengancaman. Apakah berencana untuk meminta perlindungan dari LPSK juga? Untuk saat ini sih kita belum ya. Nah, intinya dari XTIP ini hanya meminta agar selegram tersebut meminta maaf secara terbuka. Tapi lebih spesifik kepada mereka ini. Tidak. Maka, kita lihat secara umum ya. Dan bahkan masih mengatakan itu adalah fitnah segala macam. Jadi keinginan mereka ini hanya meminta maaf secara terbuka. Tapi lebih spesifik ke mereka-mereka orang ini. Ketika sudah dibayar atau belum, Bang? Gajinya mereka sudah dibayar atau belum sampai saat ini? Ada yang udah, ada yang belum. Putri sudah dibayarkan atau belum? Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Kau dapat perlindungan apa, Pak? Kemarin aku didatangin dua kali. Kita lakukan Sabtu malam sama di hari-hari siang. Dikuti dua kali? Didatangin seperti apa, Pak? Datang ke rumah atau... Itu ketemu langsung tatap muka dengan orang yang kancam. Tapi mengenal secara dekat orang yang datang lanceng gak sih? Itu orangnya T? Bukan. Tapi dari ketahu kalau dia pihak dari sebelah itu, yang pernah ketemu juga. Mbak pernah lihat isi gosenarnya seperti apa, Pak? Kalau itu ada ekstrim yang siap? Bisa di spill sedikit, harus tanda tangan itu kenapa? Isinya apa? Iya, Kak. Harus dipaksa untuk bertanda tangan itu. Inginya, soalnya kerenyataan, kalau kita kan, kita tidak ikut yang firau-firau itu. Tidak apa-apa, jangan takut. Tidak apa-apa, jangan takut. Tidak apa-apa, jangan takut. Tidak apa-apa, jangan takut. Dan diancam untuk dilakukan juga. Itu kebiasaan ke polisi. Bang, ini kan sudah bentuk pengancaman, Bang. Tidak mencoba untuk meminta perlindungan LPSK gitu, Bang. Karena kan ini sudah melapor gitu, kan? Iya, Bang, ini kan kita baru tahap laporan awal ya. Kita belum tahu kan proses tetap kita serahkan ke penyidik. Ini kan memang lokasi TSAV di Jepinang, Jakarta Timur. Jadi semua kita serahkan dulu ke penyidik, nanti kita lihat langkah selanjutnya bagaimana. Apabila memang nanti beliau ini ditekan lagi ya, tidak menutup pengancaman, kita ingin lanjut ke sana. Bang, kalau ini ada pengerusakan barang seperti itu? Itu pengerusakannya perihalnya handphone ya.